Ini merupakan persiapan untuk melakukan budidaya kultur jaringan untuk persiapan laminar airflow ini untuk melakukan subkultur. Subkultur adalah memindahkan plan lab dari media lama ke media baru yang masih segar. Di sini laminar airflow sudah dibersihkan dan disemprot dengan alkohol 70%, kemudian sudah diletakkan alat-alat yang untuk melakukan subkultur. Di sini tampak adanya media, media dimasukkan ke dalam botol steril berupa botol jam. Kemudian ada lampu bunsen untuk nanti membakar alat yang digunakan untuk menanam. Kemudian ada Erlmeyer dengan ukuran besar dan kecil, serta aluminium foil yang sudah diseterilkan. Di sini terdapat botol kosong untuk tempat alkohol 70%, jadi alat yang akan digunakan dicelupkan dalam alkohol lalu dibakar di lampu bunsen. Kemudian untuk satu botol lagi digunakan untuk menyimpan alat atau meletakkan alat yang kita gunakan dalam kultur jaringan. Di sini terdapat plastik wrap untuk menutup botol kultur yang sudah ditanami dengan explant. Terdapat pinset serta pegangan mata pisau dan ini juga terdapat mata pisau. Di sini di lamina airflow tampak adanya filter hepa yang ukuran 0,22 mikrometer. Di bagian atas terdapat lampu TL dan lampu UV, jadi ini nanti setelah disiapkan seperti ini, kemudian lamina airflow ditutup dan dinyalakan lampu UV-nya untuk sterilisasi selama 2-3 jam sebelum lamina airflow ini digunakan. Terdapat juga sprayer berisi alkohol, nanti tangan yang sudah keluar dari lamina airflow diseprot dengan alkohol. Kemudian terdapat kertas tisu, korek, kemudian tutup mulut untuk tutup masker untuk menutup bagian mulut, serta tutup kepala. Ini untuk biar pekerja dalam laminar benar-benar berjalan steril. Ini untuk preparasi laminar airflow yang akan kita gunakan dalam budidaya kultur jaringan.